Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini seperti janji saya pada video sebelumnya Bahwa saya akan sharing-sharing kondisi jalan Antara pasaman Sumatera Barat Menuju kota Pekanbaru Melalui rau ujung batu teman-teman Dan ini saya masih di jalan lintas Antara Talu menuju Panti teman-teman Informasinya saat musim lebaran tahun ini Antara Simpang 4 sampai Panti Lancar hanya satu spot Ada longsoran yang buka tutup Tapi masih bisa di jalanin Masih lancar teman-teman Dan ini adalah Simpang 3 Panti Kalau ke kanan kita ke Bukit Tinggi Kita akan tekuk ke kiri teman-teman Monumen Macan Monumen Harimau ini kita tekuk ke kiri Yang arahnya adalah arah ke Rau Ya saya akan sharing pada video ini adalah Antara Rau ke Pekanbaru Dari Sumatera Barat ke Riau Penunjuk arahnya ini terlihat jelas Kalau dari arah ini sudah ada penunjuk ke arah Pasir Pangarayan Dan penandanya secara fisik adalah Monumen ikan teman-teman Ketika kemarin saya berangkat dari Pekanbaru Ke Pasaman Monumen ikan ini sudah terlalu malam Sudah terlalu gelap Dan ini adalah bentuk monumennya teman-teman Monumen ikan Ada ikan emas Ikan patin Itulah penunjuk arah Untuk menuju ke Poros Rau Ujung Batu Apabila kita menggunakan Google Maps Mungkin Kita tidak diarahkan ke monumen baru ini Ke monumen ikan ini Tetapi diarahkan ke jalan terdekat Untuk menuju Poros Titik temunya Lintas Rau Ke ujung Batu ini teman-teman Tapi tidak masalah Jalannya lumayan Masih ada masjid juga Namun demikian Sudah tidak ada lagi SPBU besar Teman-teman Yang ada Hanyalah Pertam ini Jadi silahkan dipersiapkan Untuk perjalanan 150 km Antara Rau Ke ujung Batu ini BBMnya Sudah terisi Dan mencukupi Teman-teman Berbekal pengalaman Ketika berangkat Dari Pekanbaru Ke Pasaman kemarin Teman-teman Saya memilih Berangkat dari Pasaman Menuju Pekanbaru Lebih pagi Dan tadi Indikasi ketika Di Simpang Panti Adalah sekitar jam 9 pagi Dengan asumsi Perjalanan Untuk melintasi Lintas Rau Ujung Batu Ini adalah Sekitar 3 jam Saya berharap Nanti Siang Sudah bisa Makan Siang Di Ujung Batu Karena Kemarin Perjalanan Untuk lintas Jalan ini Juga Bisa ditempu Sekitar 3 atau 4 jam Saja Pembeda Pembeda Situasi Jalan Yang harus Saya Antisipasi Adalah Hari ini Pagi ini Dari tadi Hujan Teman-teman Dan ini Masih Rintik-rintik Awan Mendung Juga Masih Pekat Tapi Semoga Saja Perjalanan Pagi ini Bisa Lancar Antisipasi Ketika Hujan Adalah Jalan Lumpur Sepanjang 25 sampai 30 Kilometer Yang akan Kita Lewatin Menjadi Lijin Tapi Bismillah Saja Semoga Perjalanan Ini Lancar Dan Video Ini Ketika Teman-teman Lihat Akan Bisa Menjadi Referensi Sebelum Memilih Jalur Ini 10 Sampai 15 Kilometer Pertama Dari Titik Tugu Tadi Jalan Masih Aspal Masih Bagus Masih Banyak Perumahan Penduduk Juga Teman-teman Dan GPS Saya Cek Juga Masih Sumatra Barat Dan Kalaupun Referensi Teman-teman Adalah Google Maps Ini Penunjuk Jalan Penunjuk Jalannya Juga Masih Terkonfirmasi Beberapa Simpang Jalan Perkampungan Bisa Diantisipasi Oleh Google Maps Namun Karena Ini Padat Penduduk Saya Kira Juga Teman-teman Harus Bijak Tentang Kecepatan Karena Masih Banyak Penduduk Masih Banyak Hewan Ternak Juga Dan Kalaupun Seperti Ini Ada Jembatan Kayu Kita Juga Bisa Lebih Bijak Untuk Mengatur Posisi Mobil Dan Kecepatan Mobil Kita Selepas Selepas Menggunakan Jembatan Kayu Ini Mungkin Jembatan Kayu Ini Jembatan Sementara Selama Dibangun Jembatan Yang Permanen Ya Ini Melewatin Penduduk Tapi Diikutin Saja Dan Kita Kita Akan Kembali Ke Jalur Poros Menuju Ujung Batu Terkonfirmasi Setelah Desa Terakhir Wilayah Rokan Hulu Ini Sudah Riau Sudah Ketemu Oleh Jalan Tanah Ya Ini Ternyata Start Jalan Tanah Kalau Dari Arah Rau Ini Adalah Desa Terakhir Di Wilayah Rokan Hulu Jalan Tanah Jalan Jalan Sirtu Jadi Lebih Beruntung Kita Tidak Clay Saja Tidak Terlalu Licin Pekerjaan Jembatan Juga Masih Ada Di Wilayah Ini Seperti Ini Hati Hati Melewatinya Karena Kayu Kalau Ketemu Bandan Lumpur Itu Juga Licin Pekerjaan Semenisasi Juga Terlihat Seperti Ini Teman Teman Kita Satu Jalur Tapi Tidak Buka Tutup Tidak Ada Pekerjanya Juga Karena Sepi Tidak Terjadi Kemacetan Nah Setelah Jalan Pengacoran Teman-teman Waspada Teman-teman Karena Ini Saya Melihat Ada Antrian Kendaraan Ada Travel Minibus Yang Lewat Sini Dan Di Depan Itu Ternyata Ada Grand Vitara Vitara Baru Berjalan Mundur Sepertinya Dia Tadi Gagal Untuk Melewatin Jalan Di Depan Motor Di Depan Ini Juga Terlihat Kelicinan Melewatin Jalan Ini Sepertinya Sirtunya Sudah Mulai Tipis Sudah Tenggelam Oleh Klee Atau Lumpur Teman-teman Ya Kita Harus Waspada Di Titik Ini Karena Walaupun Tidak Ada Tanjakan Yang Curam Tetapi Jalan Lumpur Ini Dengan Tanjakan Yang Panjang Juga Membuat Sulit Kita Akan Coba Melewatinya Apakah Ketika Saya Menggunakan Fortuner Ini Masih Bisa Melewatinya Kita Respect Terhadap Teman-teman Yang Mengatur Jalan Ini Kita Biarkan Dulu Motor Itu Melewatin Dan Ternyata Masih Bisa Kita Lewatin Teman-teman Walaupun Terlihat Kalau Dari Kamera Dash Game Ini Tidak Menanjak Tetapi Ini Sebenarnya Menanjak Dan Cukup Licin Teman-teman Sedikit Berbagi Trik Ketika Kita Melewatin Jalan Yang Sangat Licin Yang Kita Jaga Itu Adalah Kecepatan Dan Arah Mobil Kita Jadi Biasanya Yang Saya Lakukan Adalah Setir Sedikit Digoyang Agar Tetap Mendapatkan Cengkraman Tidak Terkunci Di Jalan Licin Tertentu Sedangkan Kecepatannya Tidak Perlu Terlalu Kencang Yang Penting Bertenaga Jadi Masukkan Gigi Satu Atau Gigi Dua Dengan RPM Yang Lebih Tinggi Daripada Normalnya Kita Mainkan Kopling Sedangkan Kalau Kita Menggunakan Mobil Matic Seperti Yang Saya Gunakan Saat Ini Mungkin Disetting Di Slow Dua Kita Jalan Kita Goyangkan Setir Kita Akan Bisa Melewatin Jalan Yang Licin Ini Sedangkan Apabila Sudah Terlanjur Sudah Terlanjur Ban Gasing Di Titik Tertentu Tidak Perlu Dipaksa Gas Tinggi Teman Teman Karena Akan Menyebabkan Jalannya Jadi Lebih Berlubang Lebih Dalam Mobil Kita Lebih Terkunci Saran Saya Ambil Saja Daun Batang Batang Pohon Yang Kecil Kecil Saja Sisipkan Sisipkan Diantara Tanah Dan Roda Kita Jadi Agar Roda Kita Mendapatkan Cengkraman Dari Batang Batang Pohon Tersebut Biasanya Kalau Teman Teman Sudah Terbiasa Kerja Lapangan Mungkin Trik Ini Sudah Terbiasa Menggunakannya Juga Teman Teman Dan Teman 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 Bisa Lihat Ini Suzuki R3 Juga Melewatin Jalur Ini Jadi Saya Rasa Lebih Confiden Lebih Percaya Diri Ketika Suzuki R3 Juga Bisa Melewatin Jalur Ini Harusnya Idealnya Mobil Lebih Besar Juga Masih Bisa Melewatin Jalur Ini Teman Teman Apabila Kita Perhatikan Posisi Jalan Dari Arah Sumber Ini Relatif Landai Tapi Naik Terus Teman Teman Karena Kemarin Ketika Berangkat Saya Perhatikan Titik Tertingginya Tandanya Adanya Tower Ada Beberapa Tower Telekomunikasi Dan Itu Adalah Titik Tertingginya Setelah Kita Melewatin Tower Kemarin Ketika Berangkat Ketika Menuju Sumatera Barat Disitu Jalan Relatif Landai Menurun Dan Sekarang Kebalikannya Kita Akan Landai Tapi Naik Terus Ini Teman Teman Secara Pemandangan Ternyata Nuansanya Berbeda Teman Teman Kemarin Ketika Berangkat Lebih Banyak Pemandangan Gunungnya Karena Memang Sumatera Barat Bukit Barisan Banyak View Gunung Sedangkan Kalau Kita Arah Pekan Baru Seperti Ini Relatif Lebih Flat Teman Teman Titik Panoramanya Lebih Sedikit Kita Harus Melihat Sepion Untuk Melihat Pemandangan Yang Lebih Cantik Pada Jalur Ini Setidaknya Terkonfirmasi Ketika Berangkat Kemarin Dan Ketika Perjalanan Kali Ini Tidak Terdebat Warung Warung Yang Bisa Kita Singgahin Secara Proporsional Teman Teman Tidak Tau Karena Masih Tutup Atau Memang Tidak Ada Jadi Gas Terus Tiga Jam Melewatin Jalur Ini Antara Rau Ke Ujung Batu Setidaknya Juga Kalaupun Ingin Berhenti Mengambil Spot Foto Misalnya Silahkan Cari Tempat Yang Aman Karena Tikungan Tikungan Ini Jangan Sampai Menjadi Potensi Bahaya Untuk Pejalan Lainnya Mengingat Panjangnya Kilometer Jalan Tanah Ini Sekitar 25 Kilometer Dan Apabila Hujan Relatif Lebih Licin Pastikan Teman Teman Mempunyai Skill Yang Cukup Juga Untuk Melewatin Jalan Tanah Ini Teman Jangan Sampai Teman Teman Terkurung Di Dalam Hutan Ini Apabila Teman Teman Sudah Bertemu Jalan Cor Berarti Sudah Dekat Dengan Menara Tower Puncak Tertinggi Teman Teman Pastikan Ada Tenaga Yang Cukup Untuk Naik Seperti Motor Ini Sudah Ngegas Sudah Ngebul Teman Teman Ya Jalan Cor Ini Memang Tidak Terlalu Panjang Setidaknya Lebih Memudahkan Ketika Kita Menaiki Bukit Yang Tertinggi Ini Ini Masih Jalan Cor Jangan Terlalu Senang Terlebih Dahulu Karena Setelah Mencapai Puncak Kita Akan Menemuin Jalan Tanah Lagi Ya Teman Teman Sudah Terlihat Ada Beberapa Tower Yang Mungkin Adalah Tower Komunikasi Saya Tidak Tahu Punyanya Provider Mana Tapi Setidaknya Untuk Jalur Ini Ketika Kita Sudah Ketemu Tower Tower Ini Jalan Kita Relatif Menurun Teman Teman Walaupun Tidak Curam Tetapi Sudah Terasa Menurun Disini Potensi Bahayanya Berbeda Lagi Ketika Jalan Menurun Dan Hujan Seperti Saat Ini Bekas Hujan Ini Relatif Licin Beberapa Spot Jalan Juga Mengecil Karena Rimun Jadi Saya Sarankan Melewatin Jalan Ini Pada Siang Hari Lebih Menyenangkan Dibandingkan Malam Hari Teman Teman Untuk Perjalanan Siang Hari Saja Saya Masih Terjebak Kondisi Seperti Ini Teman Teman Ya Saya Masuk Lubang Jalan Air Karena Ternyata Mungkin Tadi Malam Terjadi Hujan Jalan Air Membelah Jalan Sehingga Kita Sempat Tergoyang Cukup Kuat Ini Sepertinya Beberapa Pejalan Juga Sedang Istirahat Di Pondok Ini Teman Teman Tapi Kita Lanjutkan Perjalanan Saja Saat Ini Sudah Jam Sebelas Saya Pikir Masih On Track Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Ini Apabila Teman Teman Sudah Bertemu Jalan Asfal Panjang Itulah Titik Akhir Dari Jalan Tanah Teman 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 Akan Memasukkan Daerah Rokan Dan Salah Satu Informasi Untuk Daerah Rokan Ini Ada Situs Pinggir Jalan Yaitu Makam Makam Raja Rokan Dan Juga Istana Raja Rokan Teman Teman Juga mempersiapkan uang-uang kecil teman-teman. Karena sepertinya sedang marah untuk penggalangan dana di jalan. Saya tidak tahu untuk peruntukannya. Dan dari rokan perjalanan sekitar 1 jam. Teman-teman akan mendekatin persimpangan kota ujung batu. Di situlah kita akan ketemu poros jalan utama antara pasir pangarean pekan baru teman-teman. Nanti apabila teman-teman ke kiri di poros ini teman-teman akan menuju pasir pangarean. Sedangkan ke kanan kita akan menuju pekan baru. Ini tepat di pasar ujung batu. Dan saat ini waktu menunjukkan sekitar jam 1 siang. Tepat masih on track dan kita akan istirahat makan siang terlebih dahulu. Setelah beristirahat kita melanjutkan perjalanan ke pekan baru teman-teman. Waktu tempuh dari bagan batu ke pekan baru juga masih sekitar 3 jam juga. Dan saya akan memilih jalur menuju petapahan. Saya memilih jalur ke petapahan mengingat jalan ini sudah cukup bagus. Bisa dilewatin lancar. Sedangkan kalau kita memilih lewat Bang Kinang ada potensi macet ketika musim lebaran ini. Pada jalur ini kami informasikan juga bahwa sudah cukup rame dan teman-teman juga tidak perlu khawatir lagi. Mengingat support seperti Indomaret dan sejenisnya juga sudah tersedia pada jalur ini teman-teman. Bahkan juga termonitor ada satu SPBU yang bisa teman-teman juga gunakan. Dan titik spot jalan rusak walaupun masih ada juga sudah relatif minim dan masih bisa kita pilih untuk berjalan teman-teman. Jadi sudah menjadi pilihan yang bisa teman-teman pertimbangkan jalur ini. Mendekati simpang tapung teman-teman tekuk ke kanan. Karena kalau ke kiri adalah arah gaduri ataupun dumai. Ketika teman-teman tekuk ke kanan, teman-teman akan menuju pekan baru. Sejauh ini Google Maps menunjukkan jalan poros yang benar teman-teman. Jadi tidak diarahkan ke jalan-jalan alternatif yang tidak jelas. Dan akhirnya setelah 8 jam perjalanan dari Panti Pasaman 8 jam sampai pekan baru teman-teman. Dan ini adalah titik Garuda Sakti, jalan Garuda Sakti, kota pekan baru. Jadi tidak ada kemacetan, jalan lancar, walaupun sedikit ada resiko jalan tanah seperti pada sharing video ini. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senwaji untuk informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.